Intro Shalom sahabat-sahabat bijaksana di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga Anda semua saat ini berada dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas dukungan doa, like, share, dan subscribe video-video kami sehingga channel ini bisa berkembang dan menjangkau serta memberkati banyak saudara-saudara kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Harapan kami adalah agar kita semua dapat sama-sama belajar dan bertumbuh untuk menjadi kudus dan sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan kita Renungan kali ini akan berbicara tentang penyembuhan luka-luka batinnya atau luka-luka yang terdapat di jiwa kita Seperti yang kita semua ketahui bahwa manusia diciptakan terdiri dari dua bagian non-materi yaitu roh dan jiwa serta satu bagian materi yaitu tubuh Roh manusia yaitu bagian terdalam manusia merupakan kesadaran akan keberadaan Allah Roh manusia adalah nafas hidup yang dihembuskan oleh Allah sendiri Kejadian 2 ayat 7 berkata Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Pada waktu kita lahir baru atau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita Allah memberikan roh yang baru kepada kita Di dalam Yeskiel 11 ayat 19-20 Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka Allah memberikan roh yang baru kepada kita karena roh lama kita telah tercemar oleh dosa Di dalam Yesaya 48 ayat 8 Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu Tetapi aku telah mengetahuinya Bahwa engkau berbuat hianat sekeji kejinya dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan Masmur 58 ayat 4 Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat Juga di dalam Efesus 4 ayat 17-18 Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka Jiwa manusia Yaitu bagian kedua manusia yang menyelubungi roh Merupakan kesadaran akan diri sendiri Ada juga yang menyebutkan jiwa manusia adalah emosi dan kepribadian manusia itu sendiri Pada waktu kita lahir baru Meskipun kita telah menerima roh yang baru Namun jiwa kita belum berubah Kita masih memiliki emosi dan kepribadian yang berdosa Yang masih harus diubahkan menuju kekudusan yang sesungguhnya Emosi dan kepribadian yang berdosa inilah Yang membuat manusia terus menerus jatuh ke dalam hal-hal yang jahat Meskipun jauh di dalam hatinya Dia tidak ingin berbuat demikian Bahkan seorang rasul seperti Paulus pun Masih mengalami hal ini Mari kita lihat Roma 7 ayat 19 Sebab bukan apa yang aku kehendaki Yaitu yang baik yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat yang aku perbuat Seperti halnya pada zaman Yosua Meskipun Allah telah memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel Namun setelah disunat di Gilgal dan menyeberangi sungai Jordan Yosua masih harus berperang untuk mengalahkan raja-raja di tanah perjanjian tersebut Demikian juga setelah lahir baru Kita semua masih harus berperang melawan kedagingan Dan perilaku dosa yang telah menawan kita beberapa waktu lamanya Tuhan Yesus mengerti bahwa meskipun manusia telah lahir baru Manusia masih membutuhkan karya seorang pribadi Allah Yaitu roh kudus Untuk bekerja dari dalam hati manusia Untuk mengubah manusia Dengan menyalipkan kedagingan secara lebih efektif dan permanen Melakukan hal-hal yang jahat Dapat menyebabkan luka-luka di jiwa yang hanya dapat disembuhkan oleh Allah sendiri Sang Pencipta Manusia Jangan salah mengerti Meskipun manusia lain melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita Namun reaksi kita atas hal tersebutlah yang akan membuat luka-luka di jiwa kita sendiri Misalnya Keinginan kita untuk membalas dendam Tidak mau mengampuni Jengkel Marah Depresi Keinginan bunuh diri Perasaan tertolak Perasaan rendah diri yang berlebihan Dan lain-lain Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga Dia tidak membiarkan kita sendirian Tetapi Dia memberikan roh kudus sebagai penolong kita Untuk menyelesaikan rencana Tuhan di dalam hidup kita Bekerja di dalam kita untuk membawa kita semua pada kekudusan Dan kesempurnaan yang sesungguhnya Sehingga kita semua layak disebut mempelai-mempelai Kristus Tubuh manusia Yaitu bagian terluar dari manusia yang mampu merasakan sakit Merupakan kesadaran akan dunia atau lingkungan luar Tubuh manusia ini dapat dilihat dengan mudah Entah Anda merupakan pria atau wanita Tinggi atau pendek Kurus atau gemuk Akan tetapi Apa yang dilakukan oleh tubuh sebenarnya Dipengaruhi oleh jiwa Dalam Roma 7 ayat 22-23 Sebab di dalam batinku Aku suka akan hukum Allah Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku Oleh karena itu Jiwa yang terluka Dapat menyebabkan tubuh melakukan hal-hal yang menyimpang dan berdosa Jiwa yang terluka akan membuat tubuh mencari kesenangan-kesenangan duniawi Untuk mengobati rasa sakitnya Misalnya Obat-obatan Narkotika Seks bebas Mabuk-mabukan Dan lain-lain sebagainya Nah Jadi sekarang Setelah kita mengerti hubungan roh Jiwa dan tubuh manusia Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Untuk menghilangkan perilaku berdosa yang terus menerus Dibutuhkan perubahan dari dalam keluar Yaitu Dari roh menuju jiwa Dan dari jiwa Akan mengubahkan perilaku tubuh Ada pun syarat-syarat untuk menerima penyembuhan luka-luka batinnya Atau jiwa adalah Yang pertama Bersedia untuk diubah oleh Tuhan Ini adalah syarat pertama untuk menerima penyembuhan luka-luka batinnya kita Hal ini adalah seperti mempersiapkan suatu tanah untuk ditanami dengan benih-benih yang baik Sehingga menghasilkan buah-buah yang baik Tanah ini berbicara tentang kondisi hati kita Di mana ada sebagian yang lunak dan mudah menerima benih Namun ada juga bagian yang keras dan berbatu-batu serta penuh dengan semak duri Semak duri berbicara tentang perbuatan-perbuatan kedagingan yang tentu saja harus dicabut agar tanah dapat ditanami dengan benih-benih yang baik Batu berbicara tentang kekerasan hati dan penolakan akan firman Allah Bersedia untuk diubah Tuhan berarti kita memilih untuk tidak mengeraskan hati Dan memasrahkan diri kita pada apapun yang sedang dikerjakan rekudus dalam hidup kita Untuk memperbaiki hal yang keliru Hal ini membutuhkan waktu dan proses yang terus menerus Setiap semak duri yang tumbuh kembali harus dicabut Dan setiap batu yang muncul ke permukaan tanah harus disingkirkan Bersedia untuk diubah Tuhan akan memimpin kepada proses kehancuran dari diri sendiri Dari keegoisan dan keangkuhan Hal ini pasti akan menyakitkan Akan tetapi semua itu diperlukan agar Tuhan bisa membentuk kita kembali Sehingga kita memiliki karakter yang serupa dengan Kristus Yang kedua Merenungkan firman Allah Merenungkan firman Allah adalah syarat kedua untuk menerima penyembuhan luka-luka batinnya Dalam proses mempersiapkan tanah hati kita Mengosongkannya dari tanaman-tanaman yang tidak berguna Semak duri dan batu-batu Maka kita juga harus menaburkan benih baru Yaitu firman Allah di tanah yang kosong tersebut Firman Allah ini memberikan banyak tuntunan untuk kehidupan kita Bukan hanya sekedar membaca Alkitab Namun kita juga perlu merenungkan dan mencernanya pelan-pelan Dengan demikian kita akan memiliki banyak benih yang baik Untuk ditanam agar di kemudian hari Benih-benih tersebut bertumbuh menjadi pohon-pohon yang besar Yang menghasilkan buah-buah roh Meluangkan banyak waktu untuk firman Allah Akan membuat kita lebih peka secara rohani Kita akan mulai mengerti apa yang dikendaki Allah Untuk kita lakukan dalam situasi-situasi tertentu Kita akan mulai terbiasa mendengarkan suara Allah Kita juga akan mulai mengerti hal-hal apa saja yang harus kita rubah dalam hidup kita Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbagi kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Syarat yang ketiga untuk menerima penyembuhan luka-luka batinia adalah Memiliki sikap yang benar ketika berada dalam disiplin Allah Ketika tanah hati kita sudah dikosongkan Dan ditaburi dengan benih firman Allah Maka akan datang masalah-masalah dari orang-orang yang menimbulkan masalah di sekeliling kita Semua ini adalah alat-alat yang dipakai oleh Allah Untuk mendisiplinkan kita Disiplin kita berbeda dari hukuman Hukuman bersifat menghukum Namun disiplin bersifat mengoreksi Roma 8 ayat 1 berkata Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka Yang ada di dalam Kristus Yesus Juga di dalam 1 Korintus 11 ayat 32 Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan Kita dididik Supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia Anak-anak yang dikasihi Tuhan Hukuman akan didisiplin Ini bukan hukuman Meskipun pada saat kita mengalaminya Kita merasakan sebagai hukuman dari Tuhan Untuk memunculkan kualitas-kualitas buah roh dalam diri kita Biasanya situasi yang terjadi adalah Kebalikan dari buah roh itu sendiri Misalnya Untuk menumbuhkan buah roh kesabaran Maka kita akan bertemu dengan orang-orang atau situasi-situasi yang membuat kita marah Nah pada saat kita mengalami hal tersebut Kita harus mengingat firman Allah Dan memilih untuk bersikap dengan benar Yaitu menghindari kemarahan yang tidak terkontrol Kebiasaan untuk terus-menerus memilih sikap yang benar Pada akhirnya akan menjadi karakter dalam hidup kita Sekali lagi Penyembuhan luka-luka batiniah memerlukan waktu dan proses yang terus-menerus Bersabarlah dan jangan berkecil hati dalam menjalani proses ini Roh kudus yang ditempatkan Allah di dalam kita Sedang bekerja mengenapi rencana Allah bagi kita Dan roh kudus tidak pernah gagal Ia akan menyelesaikan apa yang ditugaskan kepadanya Filipi 1 ayat 6 berkata Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Sahabat-sahabatku Sekarang marilah kita sama-sama berdoa Bapak yang terkasih Bapak yang kami kenal lewat Tuhan kami Yesus Kristus Saat ini kami datang kehadapanmu Menyerahkan hati kami Kesedihan kami Untuk diubahkan dan diproses Sesuai dengan kehendakmu di dalam hidup kami Engkau yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kami Singkapkanlah apa yang terselubung Agar kami dapat bertobat Dan memperbaikinya Sehingga kami dapat memancarkan Kristus Lewat hidup kami Ajar dan ingatkan kami Untuk senantiasa memilih sikap yang benar Yang sesuai dengan firmanmu Ketika kami berada dalam situasi-situasi yang sulit Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Nah sahabat-sahabat bijaksana Demikianlah renungan kali ini Semoga sahabat-sahabat terkasih Mengalami hari-hari yang menyenangkan berjalan bersama Tuhan kita Yesus Kristus Dan menikmati kasihnya yang luar biasa bagi kita semua Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Amin Sampai jumpa di video selanjutnya